Intro Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kembali bersama-sama kita menyelenggarakan ibadah Rebon pada saat ini Karena itu mari saya undang kita sekalian untuk memulainya dengan satu keyakinan kita bahwa Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Oleh karena itu kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan ada pada saudara sekalian Amin Saudara-saudara aku yang dikasih oleh Tuhan mari bersama-sama kita mengawali badar Rebon saat ini Dengan memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 447 Baik yang pertama Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan benarlah ungkapan di dalam Kidung tadi Bahwa di dalam situasi kita yang seperti sekarang ini maka tekun berdoa adalah bagian dari kekuatan kita Karena itu sebelum bersama-sama kita akan merenungkan firman yang akan kita jadikan dasar di dalam ibadah Rebon saat ini Mari kita menghadap kehadirat Tuhan dalam doa Saya antarkan Bapak Surkawi Bapak Surkawi Bagi kami anak-anakmu ini Kekuatan kami adalah ketika kami terus berada di dalam persekutuan denganmu Dengan kami terus berada di dalam persekutuan dengan Tuhan maka Kami dimungkinkan untuk memiliki kemampuan menghadapi dan menyikapi semua hal Apalagi terhadap hal-hal yang memprihatinkan kami Dan karena itu Tuhan di dalam persekutuan doa Rebon ini Kami ingin bersama-sama sepakat untuk memohon kemurahan Tuhan Dan karena itu kami akan bersama-sama mendengarkan firmanmu Karena bagi kami firmanmu adalah pelita yang menerangi hati pikiran dan hidup kami Dan juga tongkat yang akan menuntun kehidupan kami Sehingga kami dimampukan untuk menjalani kehidupan kami di dalam kebenaran Tuhan Terima kasih Tuhan inilah doa kami Bersabdalah karena kami anak-anakmu bersedia untuk mendengarkannya Dalam namamu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami dan yang berkuasa untuk menolong kami Kami berdoa Amin Setelah itu yang dikasih oleh Tuhan Mari bersama-sama kita menerima bacaan firman Tuhan yang kali ini Saya ambilkan dari 2 Samuel 6 2 Samuel 6 Akan saya bacakan untuk kita semua di ayat 14 sampai dengan 23 2 Samuel 6 Dan itu masuk ke kota Daud Maka Mikal Anak perempuan Saul Menjemuk dari jendela Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan Sebab itu Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya Kabut Tuhan itu dibawa masuk Lalu diletakkan di tempatnya Di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan Diberkatinilah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu Kepada seluruh halayak rame Israel Baik laki-laki maupun perempuan Kepada masing-masing seketul roti bundar Sekerat daging dan sepotong kue gismis Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya Maka keluarlah Mikael binti Saul mendapatkan Daud katanya Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya Pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya Merasa dirinya terhormat pada hari ini Seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya Tetapi berkatalah Daud kepada Mikael Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu Dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan Yakni atas Israel Di hadapan Tuhan aku menari-nari Bahkan aku akan menggunakan diriku lebih daripada itu Engkau akan memandang aku rendah Tetapi bersama-sama budak-budak Perempuan yang kau katakan itu Bersama-sama mereka lah Aku mau dihormati Mikael binti Saul Tidak mendapat anak sampai hari matinya Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Demikianlah firman Tuhan Terpujilah nama Tuhan Haleluya Saudara yang dikasih oleh Tuhan Di hari-hari ini kita masih Berada dalam suasana Yang semakin hari Semakin memprihatinkan untuk kita sekalian Menyikapi keadaan yang seperti itu Tentu berbeda-beda caranya orang Di dalam mengambil tindakannya Dan itu sangat tergantung pada apa pemahaman Dan perasaan yang dimilikinya Itu akan menentukan pula sikap dan tindakannya Itulah sebabnya saudaraku Dengan membaca firman Tuhan Dari 2 Samuel 6 Ayat 14 sampai 23 Kita juga dapat belajar Bagaimanakah Berbeda pemahaman dan perasaan Juga berakibat berbeda pula Sikap dan tindakan Dan persis itu yang nampak di dalam bacaan kita tadi Yaitu Mikal Anak perempuan Raja Saul Dan juga Daud Saudara yang dikasih oleh Tuhan Dalam kisah ini kita Mendapatkan satu Kenyataan bagaimana Sikap Mikal Terhadap Daud Yang Daud sendiri Sedang bersuka cita Menari-nari Bahkan dengan sekuat tenaga Di hadapan Tuhan Dan perlu kita ketahui Konteksnya pada waktu itu adalah Daud Sedang bersuka cita dan bersyukur Karena Telah berhasil Kembali Menempatkan Bait Suci Tuhan Atau Bait Allah Yang berupa Tabut perjanjian itu Yang ketika Di dalam penguasaan Orang-orang Filistin Bangsa Israel Kehilangan Kekuatannya Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Tetapi Apa yang dilakukan oleh Daud Ditanggapi secara berbeda oleh Anak Saul Anak perempuan Saul Yaitu Mikal Yang Menghinakan Sikap dan Perilaku atau tindakan Daud Nah pertanyaannya Mengapa kok tindakan seperti itu Dianggap Bina oleh Mikal Nah lagi-lagi Itu adalah Persoalan Pemahaman Yang dimiliki oleh Mikal Mikal Menganggap Bahwa Daud Seorang raja Dia harus Menjaga Kewibawaan Dan kehormatannya Sebagai raja Maka Ketika Daud Menari-nari Bersama dengan Para budak-budak Hambah-hambah Perempuannya Itu dianggap Itu dianggap Sebagai satu Tindakan yang Hina Kalau dikaitkan dengan Jabatan Daud Sebagai raja Ketika itu Nah Sudah bisa Kita Duga Atau kita Setidaknya Paham Bahwa Bagi orang-orang Israel Perempuan Itu memang Selalu berada Di dalam posisi Pinggiran Apalagi Perempuan Yang adalah Anak Budak Para perempuan Anak Budak Jadi Budak Punya Anak Perempuan Itu Celaka Pada zaman itu Nah Itulah yang Membuat Mikal ini Kemudian Memandang Rendah Bahkan Menghina Raja Daud Tetapi Bagi Daud Peristiwa Kembalinya Baik Suci Baik Allah Yang adalah Simbol Dari Kehadiran Tuhan Itu adalah Peristiwa Besar Yang harus Dirayakan Peristiwa Besar Yang harus Disyukuri Begitu Rupa Dan Itulah Sebabnya Maka Dengan Suatu Prosesi Dia Daud Ini Menari-nari Di Hadapan Baik Allah Tadi itu Atau Tabut Perjanjian Itu Dan Kemudian Menarinya Pen Dengan Sekuat Tenaga Dan Itu Dilakukan Dalam Sebuah Prosesi Begitu Melangkah Enam Langkah Lalu Dia Berhenti Untuk Menyatakan Syukur Untuk Menyembah Tuhan Dan Kemudian Baru Setelah Selesai Menyembah Tuhan Dimulai Lagi Menari-nari Berjalan Lagi Enam Langkah Berhenti Dan Seterusnya Itu Adalah Sebuah Tindakan Yang Begitu Menghormati Dan Memuliakan Tuhan Yang Kehadirannya Disimbolkan Oleh Tabut Perjanjian Itu Yang kita Tahu Tabut Perjanjian Itu Adalah Sebuah Kotak Peti Yang Dilapisi Emas Dan Ada Bermacam-macam Simbol Lalu Di dalamnya Ada Dua Loh Batu Dan Dalam Dua Loh Batu Itulah Tertulis Sepuluh Hukum Tuhan Yang Diterima Oleh Nabi Musa Sebelumnya Nah Saudara Orang Israel Merasa Dekat Dengan Tuhan Ketika Berada Didekat Tabut Perjanjian Karena Dengan Begitu Orang-Orang Israel Akan Selalu Ingat Bagaimana Tuhan Berkarya Bagaimana Tuhan Menolong Kehidupan Mereka Nah Saudaraku Yang Dikasih Tuhan Dengan Begitu Maka Jelas Pemahaman Yang Berbeda Maka Menimbulkan Sikap Dan Perlagu Yang Berbeda Saudaraku Dengan Adanya Kisah Antara Daud Dan Mikal Sebagaimana Kita Baca Di Dua Samuel Di dalam Bacaan Kita Ini Maka Kiranya Ini Menjadi Refleksi Kita Refleksi Yang Seperti Apa Refleksi Tentang Bagaimanakah Pemahaman Kita Tentang Kehadiran Tuhan Bisakah Kita Memahami Bahwa Di dalam Peristiwa Peristiwa Di Kehidupan Kita Tuhan Hadir Termasuk Juga Di dalam Peristiwa Yang Hari-Hari Ini Menimbulkan Keperhatinan Buat Kita Kalau Kita Memiliki Cara Pandang Seperti Daud Maka Kita Akan Dimampukan Untuk Tetap Memuji Dan Memuliakan Allah Mengapa Karena Justru Situasi Dan Kondisi Yang Seperti Ini Membuat Kita Sadar Siapa Diri Kita Yang Memang Serbah Terbatas Adanya Tetapi Sekaligus Sadar Siapa Tuhan Yang Adalah Pencipta Kehidupan Kita Pemelihara Kehidupan Kita Dalam Kesadaran Seperti Itulah Daud Memiliki Kekuatan Untuk Menghadapi Musuh Musuhnya Memiliki Kekuatan Untuk Bisa Menaklukkan Para Musuhnya Dan Bisa Menjadi Alat Di Tangan Tuhan Untuk Menyelamatkan Bangsa Israel Dan Sebaliknya Mikal Dengan Cara Pandangnya Yang Sempit Melihat Daud Dengan Perlakunya Itu adalah Sebuah Tindakan Yang Menghina Yang Merendah Seperti Itu Itu Yang Menjadikan Dia Tidak Bisa Memahami Karya Tuhan Di Balik Peristiwa Peristiwa Yang Dihadapinya Nah Bapak Ibu Kalau Demikian Halnya Maka Refleksi Kita Adalah Semoga Kita Sekalian Memiliki Kemampuan Untuk Berada Di Dalam Satu Pemahaman Yang Baik Dan Benar Mengenai Tuhan Dan Karyanya Kalau Pemahaman Kita Tentang Tuhan Berkarya Di dalam Seluruh Aktivitas Kehidupan Kita Maka Apapun Yang Kita Hadapi Kita Tetap Memiliki Keyakinan Bahwa Tuhan Akan Menolong Kehidupan Kita Itulah Yang Hendak Didengungkan Oleh Daud Dengan Menari-nari Dan Memuji Tuhan Dengan Begitu Daud Apapun Yang Dihadapi Tetap Memiliki Semangat Apapun Yang Dihadapi Tetap Memiliki Pengharapan Apapun Yang Dihadapi Maka Dia Akan Bertekad Untuk Terus Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Sudah Aku Marilah Kita Bersama-sama Bertekad Memiliki Pemahaman Yang Benar Tentang Tuhan Dan Kasihnya Supaya Dengan Pemahaman Yang Benar Kita Dimampukan Untuk Bersikap Dan Bertindak Secara Benar Dan Disitulah Yang Harus Membedakan Bahwa Orang-orang Yang Percaya Kepada Tuhan Dibandingkan Yang Tidak Percaya Kepada Tuhan Harus Nampak Secara Jelas Di Dalam Perilaku Sikap Dan Tindakan Kita Dan Itu Sangat Bergantung Dari Pemahaman Kita Tersebut Kiranya Tuhan Menolong Kita Agar Kita Semakin Memiliki Pemahaman Yang Baik Dan Benar Tentang Tuhan Dan Karyanya Supaya Dengan Demikian Kita Juga Dimampukan Untuk Menyikapi Segala Hal Yang Kita Hadapi Secara Baik Dan Benar Pula Justru Dengan Begitu Kita Tetap Punya Pengharapan Kita Tetap Punya Semangat Kita Tetap Bisa Bersuka Cita Dan Ujung-ujungnya Kita Tetap Bisa Memuliakan Nama Tuhan Terpujilah Tuhan Untuk Selama-lamanya Haleluya Amin Saudara Yang Dikasih Tuhan Dengan Belajar Bersama Mengenai Sikap Mikal Dan Daud Kita Sekalian Diundang Untuk Terus Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Dan Karena Itu Sekarang Sebuah Kesempatan Yang Baik Untuk Bersama-sama Kita Manfaatkan Di Dalam Waktu Yang Relatif Singkat Dalam Persekutuan Dorbon Ini Karena Itu Saya Undang Mari Kita Dengan Kesungguhan Dengan Ketulusan Bersama-sama Menghadap Tuhan Untuk Berdoa Bagi Situasi Yang Kita Adapi Sekarang Ini Mari Kita Berdoa Mah Besar Bapak Surgawi Sungguh Engkau Adalah Tuhan Yang Senantiasa Hadir Dalam Kehidupan Kami Dan Kehadiranmu Adalah Kehadiran Demi Keselamatan Kami Demi Kebaikan Kami Namun Ya Tuhan Kami Harus Mengaku Bahwa Dalam Kehidupan Kami Sering Kami Kesulitan Untuk Memahami Kehadiranmu Sehingga Kami Sering Salah Juga Di Dalam Menyikapi Situasi Dan Kondisi Yang Ada Di Hadapan Kami Tapi Malam Hari Ini Kami Sungguh Bersyukur Karena Melalui Hambamu Daud Kami Memperoleh Pengajaran Yang Sangat Bermakna Sangat Berharga Ketika Daud Tetap Bersuka Cita Dengan Satu Alasan Yang Jelas Yaitu Karena Merasa Dekat Dengan Tuhan Tabut Perjanjian Hanyalah Sebuah Benda Namun Demikian Ketika Benda Itu Dimaknai Sebagai Simbol Kehadiran Tuhan Itu Pun Sudah Membuat Daud Memiliki Harapan Yang Besar Padahal Kini Ya Tuhan Kami Lebih Dari Sekedar Simbol Bahwa Tuhan Di dalam Kasih Kristus Telah Menyatu Dengan Kehidupan Umat Manusia Mengalami Dan Merasakan Penderitaan Umat Manusia Kiranya Kenyataan Yang Semacam Itu Terus Akan Menjadi Kesadaran Kami Sehingga Kami Tidak Pernah Tanpa Kehadiran Tuhan Sehingga Kami Terus Menerus Berada Di Dalam Perasaan Di Mana Tuhan Hadir Untuk Memberikan Pertolongan Dalam Kedupan Kami Ya Tuhan Justru Karena Pengajaran Dari Daud Ini Maka Kami Mohon Pertolongan Agar Di Hari-hari Kami Perhatin Adanya Persebaran Covid Yang Masih Terus Berjalan Bahkan Semakin Merajalela Ini Kiranya Justru Semua Ini Menjadi Satu Peristiwa Yang Mendorong Kami Untuk Bertekat Semakin Lebih Dekat Lagi Kepada Tuhan Allah Bapak Kami Yang Mahabait Di Dalam Kasih Putramu Tuhan Kami Yesus Kristus Kami Dimengertikan Untuk Terus Memuji Dan Memuliakan Nama Tuhan Apapun Keadaan Kami Apapun Situasi Kami Seberat Dan Sesulit Apapun Peristiwa Peristiwa Yang Menimpa Kehidupan Kami Belajar Dari Hambamu Daud Kami Akan Tetap Membangun Harapan Kami Akan Tetap Saling Support Satu Dengan Yang Lain Karena Itu Kami Berdoa Ya Tuhan Untuk Sedara Kami Yang Terpapar COVID-19 Kami Berdoa Untuk Mas Agung Dalam Rangsa Kelompok Siloam Yang Juga Bersama Bersama Dengan Istrinya Terpapar COVID-19 Begitu Juga Kami Mengingat Mbak Christine Putrinya Bu Elizabeth Banyuanyar Begitu Juga Kami Berdoa Untuk Pak Teguh Kelompok Siloam Kami Berdoa Untuk Pak Kristiono Adik Bu Putri Astuti Kami Berdoa Untuk Saudara-saudara Kami Yang Sudah Beberapa Hari Melakukan Isolasi Mandiri Di rumahnya Masing-masing Dan Beberapa Yang Harus Dirawat Di rumah Sakit Kiranya Tuhan Tolong Dan Berkati Saudara-saudara Kami Ini Biarlah Dalam Situasi Yang Seperti Ini Kami Semua Saling Membantu Saling Berikan Dukungan Setidaknya Melalui Doa Bersama Kami Saat Ini Kami Berdoa Untuk Para Tem Medis Yang Terus Berjuang Berupaya Untuk Melayani Para Sakit Kami Berdoa Untuk Keluarga Yang Tidak Bisa Memberikan Pendampingan Secara Optimal Terkait Dengan Keadaan Sakit COVID Ini Karena Itu Tuhan Berikan Kekuatan Batin Bagi Saudara-saudara Kami Penyandang Sakit COVID Tuhan Berikan Penghiburan Dan Tuhan Berikan Kekuatan Begitu Juga Keluarganya Tuhan Berikan Imunitas Yang Baik Tuhan Berikan Kesehatan Yang Lebih Baik Supaya Dapat Mengatasi Persebaran COVID Ini Kami Berdoa Untuk Pemerintah Yang Terus Berjuang Untuk Mengatasi Persebaran COVID Berlangsungnya PPKM Darurat Sejawa Bali Tuhan Berkati Setiap Kali Pemerintah Mengambil Kebijakan Selalu Ada Saja Pihak-pihak Yang Penentangnya Karena Itu Tuhan Tolong Sadarkan Mereka Agar Seluruh Warga Bangsa Indonesia Bisa Serempak Kompak Bersama Dengan Pemerintah Untuk Mengatasi Persebaran COVID Ini Rumah Sakit Rumah Sakit Sudah Penuh Sesak Dengan Orang Yang Terpapar Sakit Orang Orang Yang Kemudian Terpapar Harus Melakukan Isolasi Mandiri Di rumahnya Masing-masing Karena Terbatasnya Layanan Kesehatan Karena Itu Tuhan Berkatilah Bangsa Kami Berkatilah Kami Semua Yang Sehat Agar Tetap Menjaga Kesehatannya Bahkan Bisa Berbuat Sesuatu Untuk Memberikan Pertolongan Kepada Yang Sakit Bapak Sorgawi Terima Kasih Kami Berdoa Untuk Semua Berusaha Membantu Melayani Orang-orang Yang Terpapar COVID-19 Tuhan Berkati Anak-anak Kami Yang Sekolah Bahkan Hari-hari Ini Sesungguhnya Sudah Merupakan Kesempatan Untuk Memasuki Tahun Ajaran Baru Tetapi Karena Kondisi COVID-19 Ini Maka Pembelajaran Mereka Tidak Bisa Dijalani Secara Optimal Kiranya Mereka Dapat Menggunakan Gadget Hp Sungguh Sungguh Untuk Belajar Para Pendidik Tuhan Berikan Hikmat Untuk Mampu Memberikan Pendampingan Kepada Anak-anak Didik Melalui Virtual Tuhan Berikan Para Pendidik Kreativitas Yang Tinggi Agar Proses Belajar Mengajar Tetap Bisa Diupayakan Bapak Surgawi Terima Kasih Kami Menyerahkan Kehidupan Bersama Kami Sebagai Gerejamu Dimanapun Kami Berada Mampukanlah Kami Untuk Tetap Bisa Berkarya Berfungsi Bagi Sesama Di Tengah Tengah Situasi Pandemi Berkatilah Agar Kami Tetap Terus Melayani Dengan Semangat Dan Sukacita Khususnya GKJ Nusuhan Yang Juga Mengharuskan Layani Secara Virtual Dan Karena Itu Tuhan Tolong Agar Pelayanan Yang Minimal Ini Memiliki Dampak Yang Besar Untuk Kami Tetap Beriman Kepadamu Karena Itu T-Media Yang Menjadi Barisan Terbesar Untuk Terdepan Untuk Memfasilitasi Layanan Yang terbatas Ini Kiranya Anugerahkan Mereka Kesehatan Yang Lebih Baik Supaya Dapat Melaksanakan Peran Dan Fungsinya Dan Semua Petugas Tuhan Berkati Agar Melayani Dengan Tulus Dengan Sukacita Terima Kasih Tuhan Inilah Doa Kami Masih Banyak Lagi Pergumulan Dalam Hidup Kami Masih Banyak Saudara-saudara Kami Yang Tidak Mampu Kami Sebutkan Dalam Doa Kami Ini Tapi Kami Percaya Kasih Tuhan Melampaui Dari Kemampuan Kami Untuk Berdoa Dalam Keyakinan Kami Seperti Itu Kami Memohon Berkat Dan Pengasian Untuk Doa Kami Masing-masing Pribadi Bapak Surgawi Terima Kasih Inilah Kami Anak Anak Kami Sadar Betul Banyak Dosa Dan Kesalahan Kami Dalam Menyikapi Setiap Keadaan Yang Dihadapan Kami Karena Itu Kami Mohon Ampun Berikan Kami Semangat Untuk Terus Bersama-sama Untuk Tidak Mencari Kesalahan Mencari Kambing Hitam Tetapi Terus Saling Berusaha Untuk Memahami Satu Dengan Yang Lain Supaya Kami Dapat Menjaga Keutuhan Kekompakan Kesatuan Dan Kebersamaan Kami Dan Disitulah Kekuatan Bersama Kami Terima Kasih Ya Tuhan Inilah Doa Kami Kami Akan Mengakhiri Persekutuan Doa Kami Ini Dan Melanjutkan Keserian Kami Bimbing Dan Sertai Terus Kami Dalam Kasih Dalam Nama Yang Kudus Tuhan Kami Isus Kristus Kami Berdoa Amin Baik Bapak Ibu Sudaraku Yang Dikasih Tuhan Sama-sama Kita Mengakhiri Ibadah Rebon Saat Ini Dengan Memuji Tuhan Dari Kitung Pasamuan Jawi 447 Bayat Yang Ketiga Rauwongkang Pracoyoh Hitung Kasetyoh Ngireh Pasul Layan Bangun Katresnan Sang Kusin Ang Kula Motre Pat Pira Am Rafa Yolo Sirup Dayanya Yak Di Eple Juli Kolon Juli Ma Eko Tidak Gendat Tengah Besikan Gendat Tengah Secara Mari kita Akhiri Bedah Rebon Ini Dengan Bersama-sama Menerima Berkat Tuhan Tuhan Yang Adalah Allah Bapak Putra Dan Ruh Kudus Pencipta Pemelihara Dan Penyelamat Kehidupan Kami Tuhan Itulah Yang Kami Sembah Tuhan Itulah Yang Kami Muliakan Karena Itu Di Dalam Namanya Kami Akan Terus Menjalani Kehidupan Ini Di Dalam Dame Sejahteranya Amin Selamat Malam Bapak Ibu Sudara Kiranya Tuhan Akan Terus Bimbing Dan Sertai Hidupan Kita Sehingga Kita Dimampukan Untuk Tetap Terus Dekat Dengan Tuhan Tuhan Berkati Kita Sekalian Terus Tuhan Sertai Terima kasih telah menonton!